Kita muliakan Bapak Dek, Bapak Kepala Desa Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat Bapak Ibu Tiang, selaku jamaah tahlilan fikiran Rahimani wa rahimakumullah wa hafibakumullah Kita bersyukur pada Allah Ta'ala Pada malam hari ini kita diberikan nekmat Nekmat itu kita gunakan dalam amal soleh Berkumpul dalam acara yang sangat luar biasa Apa itu acara Afiqah? Acara si luar biasa Bapak Ibu Tiang Nah, mudah-mudahan kehadiran kita ini Dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah Karena syukur kita, malam kita Antara maghrib Nisha Kita lakukan kedua ngti yang gawi Pogoyansi seolah si bagus Kadang arah dengan Keduang na maghrib Nisha Naba Kelor Selesin Naba Kelor Terus Merukul Wah, sini ngebang dengan Allah Becat ngebang Padahal mula waktunya pun azan dengan sini Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu Tiang Pada hari ini, malam hari ini Kita dipilih oleh Allah Ta'ala hadir dalam majlis ini Selamat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa'aliu sallallahu alaihi wa'aliu sallallahu alaihi wa'aliu sallallahu alaihi wa'aliu sallam Rahimani wa rahimakumullah Rahimakumullah Akikah korban Kalau dalam kitab Fathul Qarib Dalam kitab Hasyah Imam Bayjuri Arana Disatukan pembahasannya dalam kitab sendiri Jadi akikah itu sama korban Ada persamaannya Ada perbedaannya Amun ngorban Eh, ngorban Bapak Ibu Tiang Amun ngorban Keutamaannya Masya Allah, luar biasa Ngorban Ngorban juga Ngorban Bapak Ibu Tiang Keutamaannya Itu Semua Likulli sya'ri Likulli sya'ratin Setiap Setiap bulu Siara Lik domba Lik sempi Lik bembi Si korbanang ini Dengan si ngorban ini Itung Berapa banyak bulu Kambing Ataupun Sempi Kira-kira Arak puluhmu si wang Ngitungnya ke Buluna Tau 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 Nah Nah Pira Jalue Nebuluna Daku An Sampi Bembe Sita korban Seperti itu Banyak dosa Salah orang yang Ngorban Diampuni Sama Allah Kumpira Tau Lik Lik ingat dosa-dosa Beji Lik Nggak Tau 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 Alhamdulillah Wah Ku Ngorban Boi Dosa saya Sudah dihapus Amal Tau Mena Ya dosa Mampuin Jangan Nah Nuh Jadi yang kedua Dengan Si Ngorban Para Jawa Sekalian Itu darah singelek darah singalir semakin banyak darah yang ngalir semakin banyak dosa salah kita diampuni sama Allah Ta'ala seperti darah singalir dosa salah kita diampuni oleh Allah ketiga apa kata bagi Rasul dalam subuh riwayat adzimu dhuhayakum fa'innaha anasirati matayakum nah bagus ntar ngaduk buat apa si takwarban apa maksudnya si mokomoko yang muntah warban dan si koyos-koyos kembin karena le maknu le akhirat iya dhokuan jadi tunggangan jemak le akhirat tunggangan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala makanya dibagus-bagus si mokok-mokok leh si gagah-gagah iya terbeli amuntah warban leh arah sesyarat-syarat bapak sampih bembik si tekor manang noh lagun dendek tapi nak akal-akal ngilang mana arah dengan tulis sebut tempat yang pernah menyampaikan ini disana apa bahasa nah ah di kan tenggorban ngadu bembik kenapa amun tenggorban ngadu sempi kan dengan tepitu ampunnya beli-beli dengan sipitu lah kasihan aku ngita sempi noh sana lelah jadi bapak-ibu tiang itu sebagai motivasi sebetulnya akhraq kegin lewatang itu jama' di titi surat mustaqim noh jadi itu keutamaan ngorba nah keutamaan hakikah itu juga sangat luar biasa jadi hakikah noh hebat enak itu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan baginda rasul dalam suku riwayat bapak-ibu tiang tegak nelahir cucu beliau hussein hasan sinah hasan sinah hussein itu kata baginda rasul fatima sini nanti dendek belupa akikah papungkus ini akikahkan wainkum ngadu apa bau tengadu bimbe bau tengadu sampi nah bimbe keduang puluh akikah boleh sampi keduang puluh akikah boleh silahkan tidak apa-apa itu bentuk wujud terasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah maka akikah itu piran tidak terkanggung ngekahang dengan jadi akikah pada dasarnya mulai kitab-kitab akan baginda rasul sino bahasa beliau jadi akikah sino ini sunnah sebenarnya untuk dengan toa si berdeang biji artinya si nyugulang beliang konek 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 umurnya 7 hari atau seminggu atau sampai 2 minggu langun betah lain denara ngekahang kita dengan toa tentung nangka alhamdulillah ada rizki kita bolehkah kita akikahkan diri kita boleh dakak doah toa bapak ibu pulung sudah tua ada rizki akikahkan diri pulung tanggu boleh bahkan dalam riwayat yang sangat baik memang tetapi ada baginda rasul dulu ketika umur 40 tahun kan lahir baginda rasul diakikahkan sama apa sama pabu beliau tagih letak angkat jari nabi rasul pada umur 40 tahun mampu baginda rasul mengakikahkan diri melihat pada gitu sini baru sekolah selesai baru silah silah enggak apa-apa oh ya enggak apa-apa insyaallah dapat keberkahan juga nah makanya bapak ibu lagu ingat ngubel hukum ngorban akikah akikah ngorban itu hukumnya sunnah apa aran sunnah kalau ada rizki silah kalau enggak ada rizki ya di jemah sunnah rizki tak putus silah ampute bersedekah ampute akikah ampute ngorban nah ini ini akikah dan ngorban memang panjang pembahasannya bagaimana keutamaannya itu dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama nah makanya bapak ibu tiap ini luar biasa apa yang dihajatkan oleh suhaib jadi termasuk kita mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia itu salah satu diantara cara kita bakti kepada keluarga orang tua bapu balut tesbah berjulung berinan kita kenapa kata bagi rasul siaran dengan orang meninggal dunia seperti orang tenggelam dengan tenggelam dengan si apa orang suha meninggal dunia apa bahasa T apa Alhamdulillah para dengan si kata siaran dengan kata mas atau ban ban pulung buksa di mas dua kita di mas ini kenapa enggak butuh coba amun ban ke yu tebang kan iya baik nah maka oleh karena itu satu diantar jalan kita menyelamatkan orang-orang yang di sana yang udah ninggal dunia apa itu doa dari orang-orang yang masih hidup orang-orang orang-orang soleh di sindang ayam nah maka itu banyak daril-daril yang menjelaskan sesungguhnya doa kita apa yang kita hajatkan bagi yang meninggal dunia itu sampai dan dinikmatin sama orang yang sudah meninggal dunia nah jadi begitu apa terima kasih banyak atas perhatian pelunggu mohon maaf segedi ada jadwal kami sama kakak yang satu di di suami suami jadi sholat isya di sana katanya ya kita janjiin begitu kan jadi ampura tiang semenda doang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh